Intro Halo anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kabar anak-anak semuanya sehat ya Selamat pagi Selamat pagi Senang jumpa denganmu Apa kabar? Apa kabar? Kawan semua Halo anak adil apa kabar? Halo anak damai apa kabar? Halo anak kreatif apa kabar? Halo semua apa kabar? Nah anak-anak bertemu lagi bersama Bu Selly Hari ini Bu Selly akan mengajak anak-anak untuk berkegiatan Tapi sebelum berkegiatan Bu Selly ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu nih Senangnya senangnya di hari ini Kamilah murid teka karakter Tempatnya tempatnya di Cimanggis Depok Ayo kita bergembira Ayo kita bergembira Hore! Nah anak-anak kita akan bersenang-senang hari ini bersama Bu Selly Dan sebelum itu ada satu lagi nih yang harus kita lakukan Yaitu fokus jantung Seperti biasa Tangan kanannya kita simpan di dada sebelah kiri Kita atur nafasnya pelan-pelan Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Bersali hitung sampai hitungan yang ketiga Nanti anak-anak kita bersama-sama untuk memijamkan matanya ya Satu, dua, tiga Anak-anak tetap diatur nafasnya Kita sambil membayangkan hal-hal yang menyenangkan Seperti ketika anak-anak berkegiatan zoom Nah disana anak-anak bertemu dengan teman-teman Rasanya senang sekali ya Tertawa bersama Kemudian anak-anak saling bercerita Wah sangat menyenangkan Tetap diatur nafasnya Nah Bu Selly akan hitung sampai hitungan yang ketiga Nanti kita bersama-sama untuk membuka matanya ya Satu, dua, tiga Oke anak-anak tentunya anak-anak sudah semakin siap ya untuk berkegiatan hari ini Siapa tahu ini hari apa? Nah anak-anak kemarin adalah hari Minggu Setelah anak-anak berlibur dua hari Sabtu dan Minggu Nah hari ini kita akan kembali berkegiatan di hari Senin Betul di hari Senin Tanggal kemarin adalah tanggal 29 Setelah tanggal 29 berarti tanggal 30 Bulannya bulan November tahun 2020 Kita akan berkegiatan apa ya hari ini? Waktunya pilar, waktunya pilar, waktunya pilar Silahkan duduk, silahkan duduk Pendengar yang baik Pilarnya pilar apa? Nah anak-anak hari ini kita akan mengingat kembali tentang pilar yang kedua Pilar dua adalah tentang anak yang mandiri Nah anak-anak di rumah apakah masih ingat anak yang mandiri itu anak yang seperti apa ya? Atau sikap mandiri itu yang seperti apa sih? Nah anak-anak bisa lihat ya Mandiri itu adalah melakukan segala sesuatunya sendiri Atau anak-anak melakukannya tidak dibantu oleh ayah dan bunda Atau bantuan orang dewasa Nah seperti gambar yang anak-anak lihat Saya mandi sendiri Nah apakah anak-anak di rumah sudah menjadi anak mandiri? Mandi sendiri tanpa dibatu ayah bunda? Kalau sudah hebat Anak-anak sudah menjadi anak mandiri Nah Bu Sally juga ada gambar nih di bawah anak-anak Anak-anak bisa lihat Kira-kira mana ya yang sudah menjadi anak mandiri? Apakah kotak yang berwarna merah Atau gambar yang berkotak warna biru? Jawabannya Betul anak-anak Kotak yang berwarna merah Kira-kira kenapa ya? Karena di kotak yang berwarna merah Anak laki-laki mandi sendiri tanpa dibantu Sementara di kotak yang berwarna biru Apa yang terlihat anak-anak? Masih dibantu oleh bunda ya saat mandi Nah berikutnya Selain mandi sendiri Kemudian saya juga bisa makan sendiri Nah kalau ini anak-anak apakah sudah melakukannya juga di rumah? Wah kalau misalnya sudah berarti anak-anak semuanya sudah hebat Menjadi anak mandiri ya Coba kita lihat nih anak-anak Gambar yang sudah menjadi anak mandiri Apakah gambar yang berkotak warna merah Atau kotak berwarna biru? Jawabannya Betul anak-anak Yang kotak berwarna merah Kira-kira kenapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Karena yang di kotak berwarna merah Anaknya sudah bisa makan sendiri Sementara kalau di kotak yang berwarna biru Yang terlihat apa anak-anak? Masih dibantu Disuapi oleh bunda ketika makan Nah anak-anak di rumah semoga semuanya sudah mandiri ya Kemudian tadi selain mandi Makan apalagi nih anak-anak Nah berikutnya Saya juga bisa pakai baju sendiri Nah anak-anak apakah di rumah sudah melakukannya Selain menggunakan baju sendiri Juga anak-anak bisa pakai Eh apa? Mengancingkan ya Anak-anak juga bisa mengancingkan bajunya sendiri loh Nah kalau gambar yang anak-anak lihat Yang di bawahnya nih anak-anak Ada gambar dengan kotak warna merah Dan juga gambar yang kotak warna biru Kira-kira menurut anak-anak Mana ya pada gambar tersebut Yang menunjukkan anak yang sudah mandiri Memakai bajunya sendiri Apakah yang warna merah atau yang warna biru? Jawabannya yang berwarna merah Kenapa yang berwarna merah anak-anak? Karena di kotak yang berwarna merah Anak laki-laki tersebut sudah Mandiri berusaha Menggunakan bajunya sendiri Sementara kalau di kotak berwarna biru Anaknya masih dibantu oleh bunda Untuk memakai baju Nah anak-anak dari tiga gambar tadi Ada mandi sendiri, makan sendiri Dan juga memakai baju sendiri Semoga anak-anak di rumah juga sudah lakukan ya Bagaimana perasaannya Kalau sudah menjadi anak mandiri Tentu senang Dan ayah bunda juga di rumah Pasti senang Kalau misalnya kita belum menjadi Anak yang mandiri Bagaimana ya perasaan kita Wah pasti sedih Jadi anak-anak semuanya Semangat ya untuk menjadi anak yang mandiri Nah anak-anak untuk menjadi anak yang mandiri Ada hal-hal yang masih perlu bantuan orang dewasa loh Walaupun misalnya anak-anak merasa sudah bisa melakukannya sendiri Tetapi tetap butuh bantuan orang dewasa Nah seperti gambar yang anak-anak lihat Saya tidak menyebrang sendiri Anak-anak ketika menyebrang Disarankan untuk tetap dibantu atau didampingi oleh ayah dan bunda ya Lalu ada apa lagi ya anak-anak Saya tidak menyalakan listrik sendiri Nah ketika ada kabel atau ketika anak-anak melihat colokan Itu juga untuk melakukannya Anak-anak perlu didampingi oleh ayah ataupun bunda Lalu ada apa lagi ya Saya tidak memakai pisau tanpa pengawasan Atau tanpa didampingi oleh ayah ataupun bunda ataupun orang dewasa Nah anak-anak ketika menggunakan benda tajam seperti pisau Anak-anak juga perlu didampingi oleh ayah dan bunda ya Supaya aman Oke anak-anak siap ya Menjadi anak yang mandiri Bagaimana perasaannya kalau sudah menjadi anak yang mandiri Tentu senang Nah supaya anak-anak lebih mengingat-ingat lagi Sikap anak yang mandiri Bu Sally juga akan mengajak anak-anak untuk melihat video berikut ini Simak ya Semoga menjadi pendengar yang baik Bunda 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 kemana ya Hari ini kan aku mau zoom Dan hari ini hari Kamis Berarti aku akan menggunakan pakaian batik hari ini nih Bunda kemana ya Oh ini dia nih bajunya Nah anak-anak Kak Arief mau menggunakan baju Karena hari ini jadwalnya zoom Sebagai anak yang mandiri Apa yang harus dilakukan ya anak-anak Nah betul Berusaha menggunakan atau memakai baju sendiri Nah kita simak ya kelanjutan dari videonya Oh ini mungkin Bunda menyiapkan baju ini Untuk aku gunakan saat zoom nanti Bertemu dengan teman-teman Aku kan sudah jadi anak yang mandiri Berarti aku akan mencoba memakai baju ini sendiri Aku mau coba menggunakan baju ini sendiri Kata Bu Guru Anak yang mandiri itu Aku bisa memakai baju sendiri Nah ini baju yang berkancing nih Aku mau coba dulu Ah Aduh Agak sulit Tapi aku coba Karena aku kan anak-anak mandiri Wah aku berhasil menggunakan baju sendiri Wah ini baju yang berkancing Pertama kali nih aku pakai sendiri Dan aku berhasil Yeay aku sudah bisa menjadi anak yang mandiri Aku mau zoom A bertemu dengan teman-teman hari ini Maaf Video Bapak dan Ibu baru-baru seru sekali Loh Kok tiba-tiba laptopnya mati ya Wah Jangan-jangan baterainya habis nih Wah Wah tapi ini ada chargerannya Eh disana juga ada stok kontaknya Aku bisa sih chargernya sendiri Nah anak-anak laptopnya kakak tiba-tiba mati Nah walaupun kakak sudah menjadi anak yang mandiri Tapi ketika Walaupun kakak sudah menjadi anak yang mandiri Tapi ketika berhubungan dengan benda listrik Apa yang harus kakak lakukan ya Nah betul anak-anak Sebaiknya walaupun kita sudah mandiri Tetap meminta bantuan ayah dan bunda ya anak-anak Kita lihat ya cerita berikutnya Wah tapi kalau aku charger laptopnya sendiri Sepertinya berbahaya Karena disana ada aliran listriknya Walaupun aku sudah mandiri Tapi aku mau minta bantuan bunda saja deh Karena berbahaya Aku mau panggil bunda ah Bunda Bunda Iya ada apa kakak? Bunda Aku lagi belajar Terus laptopnya tiba-tiba mati Aku mau minta tolong Untuk chargerin laptop aku nih bunda Karena aku takut berbahaya Iya Wah ini taruhnya dimana bunda? Terus Oh kesini Nah kalau udah terus kemana bunda? Terus kita cari stop kontak ya Oh ini Ya udah 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 gitu aja Terus udah tiba-tiba udah baru apresiasi Udah 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 berhasil Udah taruh bawah Taruh bawah ya Sudah ditolak Hany bilang terima kasih Wah sekarang laptopnya sudah bisa menyala kembali bunda Terima kasih ya bunda Udah sama Secara kakak mau belajar lagi ya Terima kasih kakak yang mandiri Iya bunda Nah anak-anak Tadi kita bersama-sama sudah melihat bagaimana kita menjadi Kita tadi sudah bersama-sama melihat contoh sikap anak yang mandiri Tadi ada apa saja anak-anak di videonya Yang pertama Yang pertama yaitu mengancingkan baju sendiri Dan juga yang kedua Tadi ketika kakak akan menyalakan listrik atau mencolokkan kabel listrik Kakak meminta bantuan kepada bunda Kenapa? Karena walaupun kakak sudah mandiri tetapi tetap butuh dampingan ya Karena berbahaya anak-anak Oke Nah jadi anak-anak sudah semakin siap ya untuk menjadi anak yang mandiri di rumah Nah nanti anak-anak juga bisa berbagi cerita kepada bapak dan ibu guru Melalui pesan suara bagaimana anak-anak di rumah menjadi anak yang mandiri Bapak dan ibu guru tunggu ceritanya ya anak-anak Dan satu lagi nih anak-anak Busali jika ada tantangan Anak-anak di rumah untuk berusaha menjadi anak yang mandiri Mengancingkan baju Nanti videonya bisa dibantu oleh ayah ataupun bunda Untuk menguploadnya ke LMS Ataupun dikirimkan kepada bapak dan ibu guru melalui WA Siap ya menjadi anak yang mandiri Nah karena anak-anak sudah bersemangat berkegiatan hari ini Kita bernyanyi sama-sama lagu anak yang mandiri Anak-anak masih ingat lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya Satu, dua, tiga Mandiri, mandiri Ayo kita mandiri Mandiri, mandiri Ayo kita mandiri Melakukan semuanya sendiri Senangnya menjadi anak mandiri Senangnya menjadi anak mandiri Melakukan semuanya sendiri Senangnya menjadi anak mandiri Oke anak-anak semangat untuk menjadi anak yang mandiri ya Terima kasih sudah bersemangat dan juga menjadi pendengar yang baik hari ini Berkegiatan pilar bersama dengan Bu Selly Sampai bertemu dengan bapak dan ibu guru di video berikutnya ya anak-anak Dadah Sampai jumpa Terima kasih.